Intro Hai Sobat Vimela, kembali lagi di Vimela. Dengan aku Plutomistress atau yang akrab dipanggil Jasmin. Aku yang hari ini akan membacakan prediksi horoskop 2022 12 zodiac berdasarkan 4 elemen dasarnya. Metode yang kugunakan adalah aku membaca kolektif dengan alat divinasi tarot. Daripada kita kelamaan nih, aku udah pre-shuffle semua spreadnya. Langsung aja yuk kita lihat ada sebarang apa buat kamu. Hai Sobat Vimela, langsung aja nih kita lihat yuk. Prediksi horoskop Juni 2022. Kita mulai dari elemen tanah, earth sign, taurus, virgo, capricorn. What do we have here? Pot of cups in reverse. Page of swords. Katanya rumput tetangga selalu lebih hijau. Tapi kenapa rumput tetangga selalu lebih hijau? Apa cuma karena perasaan kita aja kali ya sugesti? Kalau mereka punya rumput lebih hijau. Sama dengan kehidupan kita sehari-hari. Kita selalu seringkali relentlessly comparing ourselves dengan kehidupan orang lain. Tapi apakah kehidupan orang lain itu adalah sesuatu yang ideal buat kita? Apakah itu sesuatu yang cocok untuk kita? Oke, belum tentu ya. Di sini aku lihat kamu menolak sesuatu. Ada rasa dissatisfaction yang kronis. Dan di sini ada page of swords melambangkan kamu yang terus-terus keras kepala. Keras kepala untuk membandingkan. For what? Akhirnya kamu sendiri yang merasa isolated. Padahal sebenarnya kamu punya banyak potensi di dalam diri kamu. So, fokus on what you can control. I cannot stop saying this. Always, always fokus sama yang ada di dalam diri kamu. Oke, earth sign? Itulah kekuatan kamu. Fokus sama yang konkret. Fokus sama yang ada di sekeliling kamu. Langsung aja yuk. Karena udah penasaran nih. Apa yang ada untuk water sign? Cancer, Scorpio, and Pisces. Kira-kira kalian dapet kartu apa ya? Ada ten of swords in reverse. Judgment in reverse. Eight of pentacles in reverse. Masih ingat dong lagu? Terlalu sadis caramu. Nggak usah ngejudge suara aku. Ya, polong. Karena di sini ada kartu judgment. Jangan kalian judge suara aku yang pals. Tapi di sini poinnya adalah. Janganlah terlalu sadis terhadap diri kalian sendiri. Kenapa kalian harus beat yourself up, bikin pikiran itu jadi kusut, berlibet, cuma gara-gara, terus-terusan mengkoreksi diri sendiri, tidak memberikan ruang untuk punya komunikasi internal dengan perasaan kamu. Ya, fokus sama judgment orang lain yang belum tentu benar adanya. Banyak di luar sana yang berseliwuran perkataan yang tidak sesuai dengan kenyataan. Jadi, kenapa? Kenapa menjadi begitu sadistik dengan diri sendiri? Be tender. Oke, kekuatan manusia itu adalah untuk tetap menjadi lembut di tengah dunia yang keras. Apa ya next-nya sekarang? Fire sign, sobat apiku, Aries, Leo, Sagittarius. Kita lihat yuk, ada kartu apa nih buat kalian? 12 pentacles, 10 of cups in reverse, 8 of wands, 1 thing to break away. Ada lagunya tuh, lagunya Queen. I want to break free. Oke, kenapa saya jadi menyanyi terus? Oke, disini ada 12 pentacles, 10 of cups. 10 of cups ini menggambarkan stabilitas, happiness, and fulfillment in all levels. But it is coming in reverse. So, yang aku lihat disini, kamu sepertinya merasa tidak puas terhadap apa yang kamu miliki sekarang. But, kalau kamu cek lagi, is it true? Is it really that bad? Ya, disini ada 8 of wands. I'm afraid this could be a bad timing to make a major decision regarding a very important aspect in your life. Oke? 12 pentacles disini. Kamu ingin membuat sesuatu, ingin melakukan sesuatu, berdasarkan apa? It's coming from a shady and shaky place. Kamu tuh cuma bosan. Kalau butuh something yang menarik, something yang bikin kamu spark lagi semangatnya, mungkin kamu harus mencoba sesuatu yang lebih stabil. Staying in your lane, but in a good sense. You know, staying in your lane bukan berarti harus menjadi boring. Staying in your lane artinya kamu tahu sampai mana semua aksi kamu itu akan berimbas dan konsekuensinya apa. Oke? So, again, be careful. Jangan melakukan sesuatu hastily. Jangan terburuk-buruk. Last but not least. Teman-teman angin ku. Gemini Libra Aquarius. Air sign. Kita lihat kamu udah buat kartu apa. Eight of Swords. Mau memutuskan apa kamu? Three of Wands in Reverse and Eight of Wands. Aku melihat kamu menarik diri kamu. Kamu merasa lebih reclusif dari sebelumnya. Kamu menilai bahwa ada satu hubungan, satu relasi atau partnership yang tidak lagi imbang, tidak lagi equal. Timbal baliknya tidak jelas dengan kehidupan kamu. It is okay to re-evaluate your relationship with other people. Karena dari situ juga kita tahu mana yang liability dan mana yang bisa ngasih kita sense of security and stability. It's okay. I understand that. However, memang sih, di sini ada terlalu banyak sense of competition. Are you competing with yourself or are you competing with other people? Now, I'm questioning again. Apakah sense of competition itu memang datang dari luar atau cuma pikiran-pikiran kamu aja nih? Terkadang kita menjadi reclusif, menarik diri cuma gara-gara merasa insecure, merasa tidak, bukan part dari sebuah grup. So, re-evaluate that. Cari lagi akar masalahnya apa. It's okay untuk menarik diri sebentar, tapi sampai kapan. Kan pada akhirnya kamu juga harus bergabung lagi dengan dunia sosial. Iya kan? Okay, Ersain. Oke, Sobat Vimela. Tadi udah aku bacain prediksi horoscope 2022 bulan Juni. 12 horoscope berdasarkan 4 elemen dasarnya. Aku, Plutonistra, senang banget udah bacain kamu. I can't wait to see you in the next episode. Thank you so much. Ciao! Ciao! Sub indo by broth3rmax